Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep IP address. Untuk konsep IP address itu sendiri, nanti yang akan dibahas adalah model TCP IP. Dimana model TCP IP merupakan badan yang mengatur pemberian IP address. Badan yang mengatur pemberian IP address dan mengkoordinasikan DNS serta mendelegasikan nama domain internet di seluruh dunia, nantinya akan diatur oleh yang namanya IANA, atau Internet Assignal Number Operating. Pemberian IP address dibagi menjadi berdasarkan daerah atau regional masing-masing, yang namanya disebut dengan RIR. Oke, ini contoh untuk website-nya IANA, badan yang mengatur pemberian IP address di seluruh dunia. Berikut nanti untuk nama domain. Tentang konsep TCP IP, pembagian IP address tersebut berdasarkan regional, nanti akan dibagi lagi berdasarkan wilayah. Contohnya untuk wilayah Amerika Utara dan Subsara Afrika, namanya ARIN. Selanjutnya ada APNIC, ini yang berarti yang menangani tentang Asia Pasifik. Terus ada APNIC menangani wilayah Amerika Selatan. Selanjutnya ada RIRNCC menangani wilayah Eropa. Ini kurang lebih untuk website-nya, untuk yang APNIC menangani tentang Asia Pasifik. Selanjutnya pembagian dari regional dapat dibagi lagi menjadi secara pengelola lokal. Dalam hal ini adalah negara yang disebut dengan IDR. Contoh kalau di Indonesia disebut dengan ABG, Asosiasi Pengguna Jasa Interpret Indonesia. Ini kurang lebih untuk website-nya, kalau yang China contohnya CNNIC. Selanjutnya kalau Jepang, JPNIC dan seterusnya. Ini kurang lebih untuk website ABG, di mana ABG di sini nanti akan mengakomodir tentang pemberian IP address dan penyediaan, IP address dan pemberian domain yang nantinya digunakan oleh pengguna yang dibutuhkan khususnya di negara Indonesia. Peralatan aktif dalam jaringan komputer, contoh seperti LAN card atau network interface card, selanjutnya ada switch, ada router, access point, atau contohnya network camera, dan lain-lain biasanya akan memiliki MAC address untuk memberikan identitas pada peralatan tersebut agar dapat dikenali. MAC address di sini merupakan disebut juga dengan alamat hardware karena merupakan identitas yang diberikan oleh vendor dari peralatan tersebut. Jadi di masing-masing perangkat yang berhubung kejadian, itu ada yang namanya MAC address. MAC address di sini merupakan alamat unik atau alamat fisik dari hardware itu sendiri. Contoh kalau kalian buka laptop kalian ataupun smartphone kalian dan yang lain-lainnya atau PC kalian, coba kalian buka jendela pemain promenya selanjutnya ditest dengan menggunakan IP config kalau menggunakan sistem operasi Windows. Jadi kalau menggunakan sistem operasi Linux, berarti kalian tes menggunakan IP config. Di sini terlihat contohnya physical address-nya. Physical address yang diberikan, diberikan oleh vendor. sendiri. Ini contohnya untuk yang sistem operasi Linux menggunakan perintah IP config minus R. Ini untuk alamat hardware-nya. Agar pengaturan pemberian alamat pada peralatan lebih mudah dan fleksibel, dipergunakanlah alamat logika. Kalau tadi di masing-masing perangkat ada yang namanya alamat fisik, agar nanti lebih mudah, lebih mempermudah penanganan, dalam hal ini adalah administrator dari si jaringan itu sendiri, maka diberikanlah alamat logika yang nantinya bisa digunakan oleh si administrator itu sendiri. Apabila peralatan jaringan diganti, MAC address secara otomatis akan berubah sesuai dengan MAC address peralatan yang baru tersebut. Kalau menggunakan MAC address tentunya nantinya yang akan terjadi kalau semuanya perangkat tersebut diganti, tentunya alamat fisiknya akan berubah. Apabila menggunakan alamat logika, alamat logika yang sama tetap dapat digunakan meskipun peralatan jaringan diganti atau ditukar. Cuma kalau kita menggunakan alamat logika, meskipun perangkatnya ditukar, alamat logikanya tetap sama. Penggunaan alamat logika memberikan kemudahan administrasi pemberian alamat peralatan terhadap alamat peralatan. IP address pada prinsipnya yang kita gunakan sekarang, yang banyak kita gunakan, masih menggunakan IP versi A, IP versi 4, atau yang biasa disebut dengan slash 24. Pada prinsipnya IP address terdiri dari dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID itu apa? Network ID menentukan alamat dari suatu jaringan komputer. Yang selanjutnya ada yang namanya host ID, menentukan alamat dari suatu komputer atau host dalam suatu jaringan komputer. Kalau saya menolokkan keadministrasi jalan, network ID di sini merupakan nama jalannya. Sedangkan nomor rumah merupakan host ID-nya. Jadi IP address memberikan alamat lengkap dari suatu komputer atau host yang merupakan gedungan dari network ID dan host ID. IP address versi 4 yang kita gunakan terdiri dari 32 bit angka binar yang dikelompokkan dalam bentuk 4 kelompok yang sama. Berarti 32 bit dibagi 4, berarti masing-masing kelompok terdiri dari 8 top 10 atau 8 bit yang dipisahkan dari 3 titik. Contoh, bilangan binarinya contohnya seperti ini. Kalau kita konversi ke bilangan desimal atau dapat juga dituliskan dalam bentuk 4 kelompok angka desimal dari 0 sampai 255. Berarti kalau dikonversi IP di sini, bilangan binar ini kalau kita konversi ke bilangan desimal kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kelompok pertama 192, kelompok 2 168, kelompok-kelompok 3 dia berarti kan 0 semua, nilainya pasti 0. Selanjutnya yang terakhir, angka 0-nya yang paling belakang, nilainya kan 2.0 dari 1. IP address yang terdiri dari 32 bit angka binar ini disebut dengan IP versi 4. Kalau saya analogikan dengan menggunakan huruf yaitu WXJZ. IP address terdiri dari dua bagian yaitu network ID dan host ID. Network ID menentukan alamat dari suatu jaringan komputer, sedangkan host ID menentukan alamat dari suatu host. Berarti yang paling yurti berarti yang host ID. Contoh seperti yang ada di depan ini. Ini merupakan contoh dari pemberian IP address. Network ID-nya 192.168.0.0. Berarti kan IP kelas C. Nah, untuk host ID-nya, contohnya host ID-nya mulai dari 0. Berarti kan yang paling belakang yang bisa jalan atau yang bisa nyala. 192.168.0.1 ini untuk IP server-nya. Selanjutnya kliennya mulai dari 192.168.0.2. Klien kedua berarti 0.3. Klien ketiga 0.4. Sampai nanti klien kelima. Berarti 192.168.0.6. Ketan-ketan pembagian IP address secara garis besar dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya kelas A, kelas B, dan kelas C. Nanti untuk masing-masing kelas untuk membedakan antara kelas A, kelas B, dan kelas C bisa dilihat dari rank IP address-nya. Untuk kelas A dimulai dari 0 sampai 126 atau 1 sampai 126. Kelas B dimulai dari 128 sampai 191. Kelas C dimulai dari 192 sampai 223. Dari pembagian kelas C pun nanti akan terbagi menjadi dua yaitu network ID dan host ID-nya. Untuk IP kelas A, network ID-nya ada satu. Sedangkan host ID-nya ada tiga yaitu X, Y, Z. Kelas B network ID-nya adalah W, X, sedangkan host ID-nya adalah Y, Z. Nah selanjutnya untuk kelas C, network ID-nya adalah W, X, Y, dan yang terakhir host ID-nya adalah Z. Dari masing-masing IP kelas A, kelas B, dan kelas C nantinya akan muncul yang namanya network ID dan host ID. Semakin kecil host ID-nya, semakin kecil juga maksimum klien yang nantinya akan terhubung ke jenis. Atau seperti IP kelas C, host ID-nya kan cuma kelompok Z. Jadi mulai dari 1 sampai 254. Jadi sebanyak 254 IP yang nantinya bisa digunakan. Aturan pemberian IP address, ada pemberian aturan di pemberian IP address yang pertama, nomor pertama dari network ID tidak boleh angka 127. Kenapa? Karena angka 127 merupakan IP lokal atau yang biasa disebut dengan IP loopback. Host ID tidak boleh semua terdiri dari angka 255. Kenapa? Karena merupakan broadcast. Selanjutnya host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 0. Kenapa? Karena 0 biasanya merupakan network ID-nya. Host ID harus unit dalam satu local network. Di dalam satu jaringan yang namanya host ID itu nggak boleh sama. Sama halnya dengan nomor rumah kan nggak mungkin sama. Kalau pun sama, contohnya nomor 17, nomornya biasanya diberikan embel-embel di belakangnya 17A, 17B. Oke, untuk pemberian IP address ada dua cara. Ada static IP address dan automatic IP address. Biasanya untuk yang static IP address di input atau memasukkan alamat IP secara manual. Sedangkan untuk yang otomatik biasanya bentuknya adalah DHCP. Kebanyakan untuk yang otomatik bentuknya adalah client nantinya. Oke, contohnya ini pemberian IP address secara static. Berarti kita input IP addressnya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Otomatis nanti submit masknya akan menyesuaikan. Selanjutnya, kalau untuk yang opten, kalau yang DHCP kurang lebih seperti ini. Ini kurang lebih untuk pemberian IP secara otomatis atau secara DHCP. Oke, sekali lagi untuk klasifikasi IP address. Klasifikasi IP address ini dibagi menjadi 3. Ada IP kelas A, kelas B, dan kelas C. Dari network ID dan host ID nanti akan muncul yang namanya maximum client dan subnet mask defaultnya. Untuk yang network ID, untuk yang kelas A, dari network ID yang ada di masing-masing jaringan, nanti akan menyesuaikan dengan subnet mask defaultnya. Contoh, untuk yang IP kelas A, ini kan network ID-nya cuma ada 1. Berarti bisa dikategorikan slash 8. Berarti subnet mask defaultnya 255.0.0.0. Kenapa dikategorikan 8? Karena kalau 255 di sini konversi kebilangan binar, berarti kan ada 8 bit. Begitu pula untuk yang kelas B. Kelas B kan network ID-nya WX, berarti slash 16. Slash 16 diperoleh dari mana W dan X. Ini 8, ini 8. 255.255.0.0. Bikitu pula untuk yang kelas C. Kelas C berarti slash 24. Karena network ID-nya ada 3. Berarti 255.255.255.0. Ini kurang lebih untuk pembagian IP address yang sering kita gunakan. Demikian pembahasan tentang IP address yang bisa saya sharing ke kalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita.